Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kali ini membahas video seputar tips gimana buat akun toko lebih dari satu di marketplace ya, bisa nanti yang saya bahas antara Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak jadi nanti tiap akun kita bisa punya beberapa toko sehingga untuk memperluas jaringan pemasaran kita oke, nanti yang boleh dibahas adalah seputar apa saja yang perlu dipersiapkan dan beberapa info tambahan penting buat kamu yang ingin membuat toko di marketplace lebih dari satu oke, setiap marketplace memang tidak menuliskan secara jelas ya mengenai hal ini yaitu aturan kemimpinan lebih dari satu akun di syarat dan ketentuan jadi, untuk saat ini masih aman-aman saja untuk punya beberapa akun marketplace dalam hal ini yang mengelola adalah kita sendiri jadi, Bukalapak memilikannya oleh satu orang walaupun hanya dibedakan oleh email dan nomor telepon saja oke, jadi nanti kita bisa pakai rekening kita sendiri jadi, punya satu rekening untuk beberapa toko oke, yang perlu dipersiapkan untuk buat lebih dari satu akun di marketplace yaitu pertama email kalau email sudah jelas ya untuk di awal saat pendaftaran pun kita ada verifikasi khusus jadi nanti sebelum daftar kita ada di cek apakah emailnya sudah terdaftar atau belum jika sudah terdaftar, maka akan muncul peringatan seperti ini ini berlaku di Shopee dan Tokopedia juga jadi, tetap tidak bisa harus menggunakan email yang lain yang belum terdaftar di marketplace oke, selanjutnya nomor telepon ya, nomor telepon jelas karena ini berkaitan dengan verifikasi antara email dan nomor telepon jadi, kita tidak bisa pakai nomor telepon yang sudah terdaftar karena di database di marketplace di Bukalapak, Shopee atau Tokopedia dia sudah menyimpan untuk nomor telepon yang sudah terdaftar ya, selanjutnya mengenai produk kenapa produk harus dibedakan nanti saya jelaskan di belakang dan selanjutnya mengenai username ya, username ini kaitannya dengan sesuaikan saja dengan nama toko yang Anda punya atau mengenai brand yang Anda sedang kembangkan di marketplace ini oke, brand atau nama toko ya terus, selanjutnya pastikan untuk nomor telepon nomornya harus aktif dan jangan pakai nomor yang untuk pakai data ya, nanti resikonya lupa kebuang atau sudah keadaan luarsa karena lupa tidak diisi terus, jika nomor tidak dibawa di handphone ya misalnya handphone kita cuma bisa buat 2 SIM card ya, maka mending dimatikan saja OTP OTP itu ada kode verifikasi yang dikirimkan lewat SMS atau Whatsapp setiap ada perubahan data atau perangkat internet atau device jadi nanti biar tidak ribet misalnya kita tidak bawa nomornya kita bisa tetap login dan mengaksesnya oke berapa kenapa ya mesti membuat lebih dari 1 akun kan kita bisa saja jualan di 1 akun sudah cukup ya, alasan yang pertama adalah ingin berjualan kategori yang lain ya, misal kita bisnisnya mulai berkembang dan ingin berjualan produk yang lain yang beda dengan kategori toko kita sebelumnya ya, maka perlu juga untuk membuat akun baru ya, ini gunanya untuk memisahkan antara brand Anda yang jualan misalnya jualan elektronik dengan jualan fashion ya, itu kalau dicampur mungkin kesannya nanti akan tidak profesional selanjutnya untuk fungsinya untuk branding jadi jika Anda ingin mengembangkan merk baru agar lebih profesional maka nama toko dan ID harus disesuaikan ya disesuaikan nama brand yang dimiliki ya, karena untuk username kan tidak bisa diganti jadi kita harus buat baru kalau misal tidak sesuai dengan brand yang kita miliki ini ya, selanjutnya ya, ini ada yang beberapa melakukan ya gunanya untuk investasi jadi mungkin ke depan akun ini akan dikembangkan untuk menjual produk-produk lain tapi juga untuk dijual akunnya jadi ada beberapa seller yang membuat toko fungsinya untuk dijual kembali jadi ini seperti konsep berternak jadi kita mengembangkan toko yang siap untuk menjual produk jadi biasanya namanya tokonya itu lebih umum jadi bisa untuk berjualan apa saja di ke depannya itu salah satunya untuk investasi bahkan ada yang akun bisa laku sampai puluhan juta karena sudah brandingnya sudah terkenal nama tokonya dan dia dikonsepkan untuk optimasi jadi bisa lebih mahal harga tokonya selanjutnya beberapa hal yang sebaiknya dihindari jangan dilakukan yang pertama mendominasi pasar jadi jangan buat toko hanya untuk menu-menuhi produk yang sejenis jadi gunanya untuk mendominasi pasar jadi barang yang sama semua milik kita semua walaupun cuma beda toko ya ini sangat bahaya jika kena admin ya bakalan terjiduk ya karena dilarang untuk mendominasi pasar hanya untuk membedakan nama toko saja terus satunya melakukan spamming ya spamming biasanya ini dilakukan oleh spammer dengan cara menggunakan scraper ya jadi mereka membuat toko yang banyak dan mengupload produk yang banyak jadi nanti hati-hati jika ketahuan pasti akan di-freeze oleh admin dan selanjutnya mengenai plagiat seperti di gambar di bawah ini beberapa ada yang melakukan plagiat atau meniru toko lain yang sudah rame contohnya yang dialami oleh om amin ini dengan tokonya indodil dia ada berapa dulu ada berapa toko yang namanya hampir sama di mirip-miripin ya ini hanya nama tokonya tapi untuk username dia beda tapi hal ini bisa mengacaukan calon pembeli yang sudah pernah belanja di toko aslinya indodil ini yang sudah feedbacknya 80 ribuan ya mungkin ada produk yang sama di toko indodil yang tiruan ini yang mungkin bisa juga salah beli disitu nah mengenai dominasi pasar contohnya seperti ini jadi ini banyak produk yang sama tokonya juga cuman beda nama toko ya mungkin ya ini dilakukan oleh para spammer fitpaynya masih 0 rata-rata ya ini tujuanan dominasi pasar jadi kita untuk mencari produk ini keluarnya produk yang sama dari beberapa toko yang beda dan kemungkinan pemiliknya hanya satu oke selanjutnya ya mengenai terakhir ya soal verifikasi ID nah ini kita ada kendala kalau memiliki beberapa akun kita gak bisa menggunakan identitas yang sama terutama untuk di shopee jadi kalau kita melakukan verifikasi ya pasti untuk nomor KTP sudah terdaftar tidak dapat dilakukan untuk verifikasi lagi ya contohnya ini ya registrasinya gak berhasil karena sudah terdaftar di shopee nah kalau di shopee jika belum melakukan verifikasi akan dapat berapa kendala antaranya antara lain ini ya jadi kalau belum upload KTP kita cuma dibatasi cuma 100 uploadan aja jadi kita juga gak bisa menikmati promo free ongkir dari shopee ya untuk soal rekening gak masalah kita tinggal gunakan satu rekening bisa digunakan untuk beberapa akun untuk saya pribadi saya punya 4 akun di Bukalapak pakai nomor rekening yang sama yang saya gunakan adalah BRI itu di BRI bisa digunakan untuk 4 akun sekaligus dan bisa dicairkan semua nah tapi kedepannya Bukalapak akan menggunakan sistem pencairan sistem pembayaran menggunakan dana ya dan dana ini nanti kita juga harus verifikasi untuk bisa mengakses untuk pencairkan dana jadi kemungkinan semoga aja masih buka dompet masih aktif sehingga untuk pencairan dana kita gak usah pakai aplikasi dana itu kita bisa transfer ke rekening akun kita yang lain oke itu tadi sekian mengenai bagaimana tips untuk membuat akun lebih dari satu di marketplace semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe biar nanti dapat info terbaru video dari saya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih